Pemutusan hubungan kerja atau PHK di Kabupaten Badung terus berlanjut. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker hingga Senin 13 April 2020 telah mencapai 381 pekerja yang kena PHK. Dari data tersebut sebanyak 52 pekerja merupakan warga asli Badung. Kepala Disperinaker Badung Ide Bagus Okedirga saat dikonfirmasi membenarkan adanya peningkatan PHK. Laporan terbaru mencatat 381 pekerja kena PHK, namun itu merupakan data keseluruhan pekerja di Badung. Menurutnya, dari 381 pekerja yang kena PHK tersebut, diantaranya tercatat sebagai warga Badung. 52 pekerja merupakan warga Badung sampai saat ini. Sebagian besar diantara mereka adalah para pekerja di sektor pariwisata. Mantan Kabak Umum Senda Badung itu menyebutkan pekerja yang dirumahkan terus bertambah. Data per 10 April 2020, pekerja yang dirumahkan tercatat 22.098. Saat ini angkanya sudah naik menjadi 24.755 pekerja yang dirumahkan dari total keseluruhan 275 perusahaan di Badung. Dari jumlah itu, warga asli Badung mencapai 5.668 pekerja. Barwata Balipos melakukannya.